oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya donald pratama oke kali ini saya kedatangan paket guys ah paket apa nih guys ya paketnya gede nih lumayan berat juga ya oke daripada penasaran langsung aja kita buka ya ini dia udah udah keliatan guys nah ternyata kita singkirkan dulu ya nah ternyata isinya adalah OPS 3 guys oke saya membeli PS ini di aplikasi online shop shopee guys ya harganya kurang lebih 2 jutaan guys aja kita buka guys ya untuk pertama kita lihat dari desain busnya ya ini sepertinya emang busnya tidak yang original ya karena yang original itu sudah tidak keluar lagi dari produk Sony guys ya karena PS3 ini sudah di stop produksinya pada tahun 2017 ya jadi ini yang refurbisnya oke seperti ini untuk detail dari dus PS3 ini guys ya PS3 seri CP25 oke kita mulai aja buka atau unboxing dari ini guys aja guys ya bismillahirrahmanirrahim kita buka guys ya oke disini kita cek satu-satu ya isinya oke yang pertama oke yang pertama kita cek dari yang ini loh ya nah disini kita dapat kabel HDMI guys ya eh kabel USB guys ya nah ini kabel USB terus kita dapat kabel power guys ya dan disini juga terdapat kabel USB 2 buah guys ya terus kita cek lagi di dalamnya guys nah ini dia guys konsol PS3 nya guys nah ini untuk setiknya guys ya steknya steknya stek yang wireless yang sepertinya yang original ini guys ya stek wireless original ini yang satu oh ini ada satu lagi guys ya nah ini dia kita mendapatkan dua stek ya nah ini stek wireless juga guys sepertinya ori ori gak ya ori cuman segelnya sudah agak kebuka guys ya oke lanjut kita cek lagi guys ya nah lalu kita cek nah ini konsol PS3 nya guys oke cek dulu dalam kartus nya sudah tidak ada lagi ya ada kosong ya ini sepertinya steknya original pabrik ya guys ya bukan original mesinnya dari Sony ya sih oke kita cek langsung konsol PS3 nya mesinnya ya ini dia konsol PS3 nya oke kita cek detailnya guys ya oke kita cek detailnya guys ya kita cek di bagian kirinya oke ini ada serinya guys ya CECH2500B guys ini ada segel tokonya juga nih guys ya ini ada segel tokonya juga nih guys ya kita cek bagian segel mesinnya nah ini dia guys oke oke kita cek lagi yang bagian belakang guys ya ini ada serial number untuk PS3 nya guys oke nah untuk di kardus nya gak ada serial number nya guys karena ini emang sudah bukan barang orian lagi guys karena sudah tidak keluar lagi guys ya ini sudah refurbis oke inilah penampakan dari PS3 CFB seri 25 ini guys yang saya beli di online shop di shopee guys nanti saya cantumkan aja linknya di bawah atau di deskripsi guys ya oke di sini ya kita cek ya ada tulisan nah di sini kita cek ya ada tulisan limited edition jika kalian mau beli PS di online shop ini kalian akan mendapatkan di sini konsol PS3 nya guys terus ada stick original fabric wireless dari Sony terus ada satu lagi stick original fabric wireless juga guys ya terus kalian juga mendapatkan kabel HDMI terus kalian juga akan mendapatkan 2 kabel USB guys ya dan satu kabel power oke lanjut kita tes ya guys ya jadi di sini saya order yang 500GB guys jadi terdapat kurang lebih 40 game disini guys kita dapat ya kalau sudah saya ada like sudah kemungkinan disini apa apa jadi dimana oke saya mau coba game bola guys salah satunya mana oke beli PS nya dimana ini saya beli di online shopi di toko playstore apa game playstore 88 oke oke cek aja nanti di deskripsi ya ada juga dia akun youtube nya itu di game playstore 88 kalau gak salah oke guys kita coba guys toko playstore guys toko playstore oke karena ini masih baru banget nih guys ya jadi masih perlu di setting ya karena di sini saya seorang cules ya jadi saya coba di sini pakai Barsa guys ya kita lawan PNG oke sekian aja guys unboxing saya hari ini guys terimakasih sudah menyaksikan video saya hari ini jangan lupa buat temen-temen untuk subscribe dan share kepada akun media sosial kalian semua ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you lagi sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.